udah 7 menit gak kerasa gue nge-record dari tadi ya ini kita mau ke arah ke arah SCBD Semanggi Block M Senayan ini kesini tinggal lurus aja oke Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang jaman MV Bang jaman motoblog kali ini saya lagi berada di kawasan apa ini Jakarta Pusat yang kita melanjutkan perjalanan bismillahirrahmanirrahim kali ini kita mau menuju Juanda ya ini sore hari sekitar pukul jam setengah lima ini ada di Juanda Juanda Oh lampu merah guys ternyata sudah lampu merah lampu merah lampu merah udah tungguin dulu guys lampu merah baru banget sore hari enak juga ya readingnya jadi panas motoharinya tuh beda kayak siang hari jadi agak lebih sejuk sedikit lah ya Oh gua mau ke Monas muter-muter aja muter-muter nggak jelas ngabisin bensin biar 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 apa ya nggak ada paedanya sih sebenernya cuman ya belajar jadi motoplogger lah barangkali kedepannya bisa menjadi motoplogger yang cukup handal dalam artian itu ya bisa namanya dari hobi bisa jadi uang kan siapa yang enggak mau ya rame sekali biasanya anak-anak motor itu kalau apa kalau Sanmori biasanya disini ngumpulnya di KFC Juanda atau enggak kalau malam hari nah korangnya di KFC Juanda Oh lampu hijau guys kita berkendara kembali ya ini di KFC Juanda kau menuju ke Monas kau kita ambil lajur kiri ya ambil lajur kiri nah kita mau menuju ke kiri ambil kiri oke sip ini guys kita mau keliling-keliling aja nih cuman mau sebenernya ngelancarin ngomong aja gitu nyari topik pembahasan karena jadi seorang motoplog itu harus harus bisa berinteraksi dengan kameranya sendiri ya karena gua itu gak punya ini gak temuan gua punya temen untuk collab apa gimana semoga kedepannya bisa collab sama siapapun itu membangun channel ini dengan baik dan siapa yang gak mau seperti yang gua bilang di awal tadi dari hobi bisa menjadi uang itu itu sesuatu yang sangat-sangat diharapkan gua begini juga bukan karena apa ya mager bukan tapi gua mau membangun channel gua supaya supaya gua bisa menjadi youtuber nantinya ya kayak gitu orang-orang bisa menghasilkan uang dari hobi gua dari hobi hobi gua motoran kayak begini ya kan siapa yang gak mau yang hobinya dibayar menjadi uang Hai bukan begitu lampu merah lagi guys maaf ya banyak lampu merah disini nih patung kuda kawasan patung kuda tuh Rampah lah bismillahirrahmanirrahim nah ini kamu memasuki kawasan tamrin ya yang ke depannya itu adalah apa hmm HI HI Bundaran HI Hotel Indonesia gua kalau boleh kalau ada yang nanya misalkan atau pilihan lebih enak mana pagi-pagi atau sore hari kalau berkendara gua jujur sumpah lebih baik lebih enak itu suasana sore hari guys jadi mataharinya itu adem sejuk sama kayak kayak di pagi hari juga sama cuma kalau sore hari itu gimana ya kayak nuansa-nuansa ininya gua seneng banget intinya berkendara pada sore hari gitu gak tau kenapa karena sore hari itu sejuk lah ya uh rame banget guys sarinah depan sarinah rame banget rame banget ada acara kayaknya selalu sih depan sarinah itu emang top banget kalau menongkrong atau ya JJS sama pasangan sama pacar mungkin sama istri juga sama bawa keluarga gitu kan ya tuh gedung-gedung Jakarta pusatnya emang disini nih Jakarta pusat gua mau tutup helm gua ya tutup pisau nya ini ngaruh gak ya angin masuk ke suara speaker atau enggaknya nah ini sudah dalam keadaan tertutup nanti gua mau nyoba dulu ee suara angin masuk eh dalam kondisi tertutup atau terbuka pisau nya kayak gimana ngaruh apa enggak nya ya nah ini di bundaran hai ya bundaran hai ini bundaran hai nah ini tempat eh tempat apa namanya cukup ikonik juga nih sekarang kayak kapal pesiar gitu dibentuknya stasiun apa itu ya stasiun TJ Transjakarta udah 7 menit gak kerasa gua nge-record dari tadi ya ini kita mau ke arah ke arah SCBD Semanggi Lok M Senayan ini kesini tinggal lurus aja suasananya sore hari itu beda banget yang gua rasakan sejuk sangat sejuk sangat menyejukkan oke nanti kalau gua kita putar balik nih dari sana itu kelihatan tuh di belakang kita itu ada patung general Sudirman oke ini patungnya di kanan gua nih cuma dia lagi ngadep ke belakang kesini oke apa tuh orang rame sih sebenernya disini tempat nongkrong tempat inian tempat apa namanya tempat main lah ya Jakarta 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 Selatan ini wilayahnya udah masuk daerah Jakarta Selatan bukan Jakarta Pusat lagi dulu pertama kali gua ke Jakarta tahun 2014 gua pertama kalinya lewat sini karena ada interview interview kerja di Sudirman itu kawasan Sudirman aku cukup melongo juga diantar sama temen gua waktu itu ya karena ngelihat Jakarta gedung-gedungnya tinggi-tinggi kesini lewat Sudirman waktu itu ya Allah kata gua ini indah banget ya kalau karena sekarang udah keseringan lewat jadi biasa aja gitu ngelihatnya berapa menit nih oh udah 9 menit nah disini guys kalau kita sering ada beberapa orang gak merhatiin rambu-rambu ralu rintas kayaknya di di situ tuh jadi mereka lurus padahal itu jalur mobil jalur cepat banyak banget polisi nilang-nilang pemotor yang lurus aja gitu padahal udah ada tandanya ya kan motor gambar motor itu di silang tidak boleh nah disini kawasan ini nih kalau lurus nah disini kita memasuki kawasan Semanggi disini semanggi disini semanggi